MK47 Mutant, senjata yang terbilang baru di PUBG Mobile ini bisa dibilang cukup jarang digunakan oleh pemain karena lumayan sulit untuk ditemukan di PUBG Mobile. Namun ada juga yang tidak suka menggunakannya karena tidak memiliki mode tembak auto sama seperti M16A4. Oke, kali ini GQ Play akan memberitahu kamu sekilas tentang MK47 Mutant dan tips untuk menggunakannya. MK47 Mutant atau biasa disebut MK47 merupakan senjata berjenis Assault Rifle yang menggunakan peluru 762mm. MK47 Mutant ini memiliki dua mode tembak nih, yaitu Burst dan Single, sama seperti M16A4 yang menggunakan peluru 556mm. Walaupun senjata ini tidak memiliki mode tembak auto, kecepatan peluru dari senjata ini sangatlah cepat lho. Damage yang dihasilkan oleh senjata ini bisa dibilang setara dengan senjata yang menggunakan peluru 762mm lainnya. Dan kamu bisa menggunakan senjata ini sebagai DMR jika kamu belum menemukan DMR. Kelebihan pertama dari MK47 Mutant adalah kecepatan pelurunya yang cepat. Kecepatan peluru dari MK47 Mutant ini sangatlah cepat, dan kamu bisa menembak musuh yang berjarak sangat jauh seperti menggunakan sebuah sniper. Kecepatan peluru dari MK47 ini mencapai 780m per detik. Dan kecepatan peluru MK47 Mutant tersebut hampir sama dengan CAR-98 yang hanya mencapai 760m per detik. Tapi kalau soal damagenya, MK47 Mutant juga hampir sama sakitnya dengan CAR-98. Kelebihan yang kedua adalah memiliki kecepatan tembak yang sangat cepat. Walaupun tidak memiliki mode tembak auto, kecepatan tembak dari MK47 Mutant saat menggunakan mode tembak burst sangatlah cepat loh. Dengan dua peluru yang keluar setiap kali kamu tembakan, kamu bisa memulangkan musuh untuk kembali ke lobi hanya dengan 3-4 kali tembakan. Kekurangan dari MK47 tentu saja tidak memiliki mode tembak auto. Dan kekurangan yang satu ini juga menjadi salah satu alasan kenapa senjata MK47 Mutant sering ditinggalkan pemain jika menemukan senjata yang bisa ditembak auto. Namun karena kecepatan tembak dan damagenya, sepertinya kekurangan yang satu ini tidak terlalu menjadi masalah. Kekurangan yang kedua adalah recoil-nya saat burst lumayan besar. Tidak jauh berbeda dengan M16A4 nih. Recoil yang dimiliki oleh MK47 Mutant saat di burst lumayan besar. Jadi jika kamu ingin menggunakan MK47 Mutant untuk menjadi senjata utama kamu, lebih baik gunakan kompensator untuk mengurangi recoil-nya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tips menggunakan MK47 Mutant. Tips yang pertama adalah gunakan MK47 di jarak dekat. Meski memang agak sulit, namun MK47 bisa menjadi sangat mematikan untuk mengalahkan musuh yang berada pada jarak dekat. Contohnya saat kamu tidak memiliki senjata lain saat berada di tempat yang sangat ramai dengan pemain. Selalu dengarkan setiap step yang ada di sekitarmu. Lalu habisi musuh kamu dengan mode tembak burst dan bergerak cepat akan menjadi cara yang bagus untuk menghabisi musuh kamu jika kamu berada di daerah yang ramai. Tips yang kedua, jangan menekan tombol tembak terlalu cepat. Sama seperti M16A4, saat menggunakan burst, janganlah kamu menekan tombol tembaknya dengan sangat cepat. Kenapa? Karena semakin banyak dan cepat kamu menekan tombol tembaknya, maka arah tembakan kamu akan semakin kemana-mana karena recoil yang dimiliki oleh MK47 Mutant ini. Tips yang ketiga, gunakan attachment yang cocok. Attachment yang harus dimiliki oleh MK47 Mutant adalah kompensator. Kompensator sangat membantu meredakan recoil pada senjata, sehingga kamu akan jauh lebih mudah untuk mengalahkan musuh. Attachment lainnya yang bagus untuk MK47 Mutant dan lebih efektif adalah light grip, untuk membuat senjata lebih stabil, atau angled for grip, untuk mengurangi recoil dan menambah kecepatan saat aim. Tips yang keempat, satukan dengan senjata yang memiliki mode tembak auto. Nah, karena MK47 Mutant tidak bisa menggunakan mode tembak auto, mengkombinasikannya dengan senjata yang memiliki mode tembak auto merupakan ide yang sangat bagus. Dengan begitu, kamu bisa menjadikan MK47 Mutant sebagai sniper, dan senjata yang memiliki mode tembak auto untuk melindungimu dari serangan musuh jarak dekat hingga menengah. Oke, itulah dia MK47 Mutant dan tips untuk menggunakannya di PUBG Mobile. Apakah kamu memiliki tips lain untuk menggunakannya? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa cek video dari GQ Play yang satu ini jika kamu ketinggalan update dari GQ Play. Subscribe ke channel kita dan nyalakan tombol loncengnya untuk menjadi notif squad GQ Play saat ada video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di gcube__id atau Instagram gue di varidfrd.exe. Terima kasih telah menonton!